Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rasni dan juga saya Raisa. Hari ini kita mau review series ya, series Korea. Juvenile Justice. Juvenile Justice. Ceritanya soal Hakim yang menangani hukum anak di Korea. Ada empat Hakimnya kalau di sini ya, maksudnya ada dua. Di sini nggak ada Hakim. Di Bintaro. Karena terutama Hakim Sim ya, yang perempuan gitu. Tapi nggak pernah senyum ya, tegas banget pokoknya nih Hakim. Dia benci sama anak-anak gitu, benci sama anak-anak yang melakukan kriminalitas. Nah abis itu kita lihat, pokoknya ada kasus-kasus yang bakal ditangani sama Hakim ini. Hakim Sim dan teman-temannya di pengadilan negeri ya. Pertamanya jarang ada yang bahas pastinya kalau kita nonton film-film atau drama-drama crime. Ya pasti kan ya pembunuhan orang dewasa, pencurian orang dewasa gitu. Nggak pernah disorot spesifik ke anak gitu, hukumnya gimana. Karena memang pasti sering doang denger yang kayak, ah namanya juga anak-anak gitu kan. Iya bener. Maklumin aja gitu kan. Padahal ya itu banyak yang kita pura-pura jadi maklumin, pura-pura nggak tahu bahkan mungkin. Padahal efeknya tuh gede gitu loh, efeknya besar. Apalagi buat masa depan si anak. Hakim-hakimnya sangat dilematis. Karena ada satu kasus yang bikin dia ini harusnya hukumannya wah gitu ya. Tapi nggak bisa karena masih anak-anak. Itu sih makanya dilema-dilemanya gitu ya tadi. Ada juga yang kayaknya ini nggak wah-wah banget tapi hukumnya ya bikin dia malah jadi tersiksa gitu lah. Nah itu tuh gimana menentukan konis yang tepat gitu loh. Kayak buat anak-anak kan beda ya. Anak-anak bener-bener meliputi dari banyak point of view gitu ya. Nggak cuma dari pelakunya doang, si hakim-hakimnya doang. Tapi juga ya semuanya yang terlibat gitu. Kayak ada yang konselorsi rehabilitasi, lembaga perlindungan gitu ya. Terus orang tuanya juga ya. Dan orang tuanya tuh banyak kasusnya emang orang tua yang anaknya salah, orang tua anaknya yang di jebak, orang tua korban. Jadi bener-bener semua yang terlibat. Kriminalnya juga dari yang emang kecil sampai yang ekstrim banget ya. Kan di awal-awal kita... Itu udah ekstrim emang dikasih. Terus tapi kasih lihat juga tuh yang cuma... Nyolong lah gitu, shoplifting gitu-gitu juga kak. Jadi emang ada yang bocor soal gian. Iya, kenak-kenakalan juga kan sebenernya. Kalau sih ini berarti bisa diajirin kayak gitu. Treatment-nya gue suka sih kayak detektif gitu. Maksudnya kayak investigasi ya. Gue nggak tahu kalau hakim boleh segitunya. Gue juga nggak tahu kalau di sana kayak gitu atau nggak. Atau itu beneran kagak gitu maksudnya hakim. Tapi treatment investigasi tuh jadi... Kita jadi kebawah gitu. Maksudnya thriller-nya kebawah gitu. Kemain banyak. Kemainnya banyak dan bagus semua. Bagus sih yang nggak di-film. Tapi masalah gitu sih. Maksudnya jarang sih gue nonton... Drakor serius ya. Drakor yang emang secara overall bagus tuh acting-nya pasti ngedukung juga gitu. Apalagi diberat tuh isinya. Dan bapak-bapaknya ibu-ibunya tuh kayak lumayan udah sering kita lihat juga lah. Mungkin di film dan serius-serius lainnya. Jadi udah terpercayalah. Tapi yang ini sih yang pasti aktor anaknya ya. Atau anak kecil banget. Yang bener-bener kecil nangisnya gitu loh. Kelihatan banget. Ya waktu dia masih polos gitu kan. Teritanya kan. Itu bagus banget. Keren banget. Di episode 1 aja kan ada yang... Itu kan siapa sih? Ya itulah. Yang main DP lah ya. Yang main DP lah. Itu yang cewes jadi cowok ya. Gue suka kayak pas nonton. Anjir ini main DP ya? Eh bener ya? Kan jadi cowok? Keren banget sih itu. Dan itu karakternya juga kuat banget gitu kan. Ngarik banget iya. Oh Sonja di konsul rehabilitasi ibu-ibu itu. Yang ibu-ibu ya. Ya itu kan di 2 episode. Episode 4 sama 5 ya. Itu episode. Keren. Dia jadi 2 kan karakter. Kita dikasih lihat gimana kalo dia jadi orang jahat. Gimana ketika jadi ibu-ibu baik gitu. Dan itu bener ketipu dua-duanya maksudnya kayak. Ketika lihat jahat. Bener jahat nih. Baik? Enggak sih kayaknya baik. Dua-duanya bisa. Gitu loh kok bisa banget. Dan mereka semua kan berarti mereka bikin adegan yang sama. Berulang gitu ya. Dengan settingan yang berbeda. Ketika si ibu-ibunya jahat. Ketika si ibu-ibunya baik. Dan itu keren banget sih. Menurut gue kayak. Iya lagi anjay. Jadi ketipu juga nontonnya. Di flashback-flashbacknya ya. Yang kurang apa? Yang kurang. Menurut gue di akhir-akhir jadi kebanyakan dramanya. Iya. Iya. Ini ya. Agak terisek gitu. Iya. Agak terisek. Sim. Sim ini kan kayak kuat. Dingin gitu kan. Ya bagus sih sebenernya drama-drama mendukung personalnya dia kan. Kenapa diberi sampai di karakternya. Cuma kayaknya di akhir-akhir juga banyak banget yang kayak. Kok jadi gini gitu. Pas dia udah mulai kegabah tuh. Menyari ini sendiri. Itu tuh kayak gue. Konsistem sih gue jadi kayak. Gimana ya kan. Karena dia tercampur sama masalah personalnya dia gitu kan. Di satu sisi yang kayak dari awal gue melihat dia sebagai sosok yang idealis. Iya. Kok kucing-kucing ya? Hah? Masa? Karena gue jadi mempertanyakan kredibilitasnya dia. Karena kan dia kayak idealis. Kayak gue benci kriminal anak-anak gitu. Tapi di ujungnya kayak. Hah? Anakku? Gimana? 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 Aku udah adil gitu. Berantem sendiri. Udah ini sih udah. Ya itu sih karena mungkin. Tapi akhirnya jadi dilihatin karakter yang ada flow-nya juga ya gitu. Yang gak terlalu sempurna. Pakai dia juga bisa tercampur sama-campur sama dia. Pasenya tuh lem banget gitu. Lem banget. Kayak kadang gue cepetin sih emang. Lagi bagian-bagian Hakim SIM udah mulai inget-inget gitu. Ya sama lagi. Dia dapet berita anaknya kenapa-kenapa. Ya itu kan. Udah kan dia nyebrang-nyebrang. Kayak dia gak bawa HP. Kayak boleh tidak naik taksi saja dia punya HP. Kasih banget tapi gak ada ojek gitu ya. Kayaknya gak ada ojek dah. Tanpa mengesampingkan mungkin satu tuh kalut banget lah seorang ibu ya. Cuman kayak mungkin dari kita yang nonton jadi kayak iya iya gue paham gue paham gue paham. Dibikin terlalu dramatis jadi kayak lama gitu. Iya. Drama banget. Regi juga ya. Berarti akhirnya dia gak ada komedinya gitu. Gak ada sama sekali yang bisa bikin. Gak ada komedik relief. Gak capek gitu nonton gitu. Gak bisa kayak langsung beberapa episode tuh kayak ntar dulu deh. Karakternya juga kayaknya gak ada deh yang ringan. Gue jadi mempertanyakan emangnya kayaknya gak boleh deh harusnya hakim turun segitunya kayaknya gak ada. Oke pas investigasinya gitu ya. Iya orang lain gitu kayak gak ada orang lain kayak itu kayaknya sudah gak boleh. Maksud gue ya balik sih kayak tadi dia punya idealisme gitu tapi maksudnya masa dia melangkahi proses itu gitu. Yang harusnya diserahkan ke orang lain. Harusnya kalaupun dia punya keinginan yang lebih dia bisa lah untuk delegasi ke pihak yang lebih berwenang gitu. Anak-anaknya kan maksudnya banyak yang pertama kali ke pengadilan. Bahkan di usia mudanya. Cuma semuanya kok tidak ada yang takut. Kayak. Oh gak ada yang kayak. Gak ada yang gimana ya. Secara logika secara apa ya secara psikologis. Psikologis. Ya gak sih lu kita masuk. Gue aja kita aja masuk ke ruang sidang. Itu kan maksudnya kayak mencukup. Ruang sidang SIM padahal gue. Nah. Pressure kan. Ambil SDNK. Pressure. Gak usah ke ruang sidang. Kita di jalan ketemu polisi aja lu pressure. Udah tau emang ada kesalahan tapi masih bisa ketawa. Gak ada. Menjawabnya pun juga gak ada yang rasa takut. Rasa gimana-gimananya gitu tuh jarang-jarang disorot loh ya gitu-gitunya. Maksudnya jadi agak kayak gak masuk akal aja sih menurut gue. Tapi yang tabrakannya mobil tuh kan ada yang satu tuh. Iya bener. Paling itu doang. Yang lain kayak episode trivial kalo ternyata Hakim Ca sesuatu-sesuatu di masa lalunya gitu kan. Ternyata ada ininya ya. Borong bunga lah. Tapi Hakim Kang ini kan. Dan ternyata dari awal Hakim Kang tuh tau gitu. Terus waktu itu gue nangis sih adegan dia ngiketali sepatu. Iya, iya, iya. Gini tuh ya. Pas mau cabut ya. Ini kayak iya gue udah tau dari awal gitu. Terus belum cabut. Dia ngiketali sepatu. Terus Hakim Kang sempet ngomong kayak. Makasih ya udah tumbuh dengan sangat baik. Iya, iya, iya. Karena si Hakim Ca ini dulunya ya beneran. Itu salah satu contoh yang kalo misalnya lu dididik dengan baik gitu. Walaupun lu tadinya punya trauma keluarga gitu kan. Masih bisa lah gitu kalo ditangani dengan baik gitu kan. Oh Sonja waktu episode 5 dia meluk Yong Na. Yang di tangga. Iya sama tuh gue juga. Duh ya ampun gue langsung bles. Sedih banget sih. Terus abis itu di flashback waktu dia ketemu ibunya tuh gimana gitu tuh. Aduh wanit. Gila deh orang tua. Ada. Ibunya kuang dosok. Yang nabrak. Anaknya kan koma. Iya. Terus. Apa Hakim kan ngelolosin nih anak-anak ini kan. Terus ibunya yang si pelaku. Eh bukan pelaku ya pokoknya yang bawa mobil itu. Yang dibully. Minta maaf sama ibu yang. Iya kan pelukan kan. Suangnya gitu. Itu pelukan ya? Apa ngasih makanan? Iya iya itu. Pokoknya mereka interaksi ya. Iya iya kan ngasih makanan nih kalo ga salah. Pokoknya minta maaf ya. Nah itu tuh gue langsung. Aduh. Iya bener sih. Karena udah pucet banget juga dia. Itu posisi yang sangat membingungkan sih kayak. Anak lo bener salah. Tapi dia juga korban gitu kan kayak. Aduh. Dan itu hukumannya juga ga terlalu berat kan. Buat si pelakunya. Iya buat yang pelaku-pelaku ini. Fuck sih. Makanya dia sepertinya kayak. Itu yang paling fuck sih. Terus gimana suami gue udah meninggal nih gitu kan. Hakimna waktu minta maaf. Itu bagus kan. Kan kasus terakhir dia udah ponis. Abis itu dia minta maaf kan. Maksudnya minta maaf ya di dalam ruang sidang gitu loh. Iya. Yang mukanya dia nyengusir kan. Kayak ngapain lo udah ke sini lagi gitu kan. Iya. Dia minta maaf. Kalau tuh kesalahan dia waktu itu. Itu menurut gue juga. Gila ya. Abis itu ngomong quote nya itu. Yang butuh sekampung buat. Membesarkan seorang anak gitu. Itu sebenernya pesan intinya ya. Iya. Dari semuanya kan. Itu sekampung cuy. Jadi lu bagian dari kampung itu. Kalau lu diem aja. Bystander. Lu juga pelaku. Tapi itu maksudnya. Karena ketika nonton. Jadinya kayak. Bukan ngajarin tapi reflektif ya. Reflektif. Gue bagian dari society ini. Gue harus berbuat sesuatu juga. Hakim Sim. Hakim Sim. Kan dia dihukum. Akhirnya kan dapat hukuman lah ya. Pastinya karena dia. Iya. Akhirnya dia diadili. Maksudnya dia di. Ya peraturannya itu. Tapi dia bilang kan. Dia tetap akan meranggul juga. Dan memberikan. Konis dengan kepala dingin. Iya ya kepala dingin. Jadi beneran. Belajar sih maksudnya. Jadi dia juga orang yang. Belajar dari. Kesalahan dia. Dari masalah lu dia. Bukan dari orang yang sempurna dari awal. Hakim Sim nih. Samponya apa ya. Kepala dingin. Hakim tuh kalau. Kalau misalnya. Sama temen-temen. Boleh ngejudge. Betul. Karena dia Hakim. Lo judgmental banget sih. Nah gue Hakim. Oh iya. Temen lo namanya Hakim. Judgmental banget. Hehehe. Gimana ca. Skor dari lu ca. Gue 8. 8. Kenapa lu kayak. Gitu. Tama gue. Bagus. Pilihan yang tepat. Masih. Gue 8 ya. Karena itu. Karena temanya. Baru ya menurut gue. Menurut gue gitu. Emang menarik yang jarang dibahas. Jadi. Sesuatu yang menarik. Dan perlu kita. Menjadi perhatian bersama. Apalagi bagian dari kampung itu kan. Iya. Kampung durian runtuh. Termasuk tuh. Di kepin-pin. Nah. Mungkin di Indonesia. Gue belum terlalu tahu tuh. Tapi. Iya. Iya. Gue juga nggak tahu. Asli tol di sini kayak gimana. Iya. Gitu. Jadi. Karena mungkin. Belum jadi sorotan juga. Tapi memang perlu. Karena ya itu. Banyak. Yang dari anak-anak. Sudah sudah ter. Iya. Dr. Strange. Gitu. Ini ngebuka banget sih. Kayak ngebuka. Iya. Pikiran lagi gitu. Kayak ngomongin. Jadi. Pikirin juga nggak sih. Apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Mungkin dari. Warga kita aja gitu kan. Iya. Bener. Kalo. Ada yang abusive tuh. Wah. Selamatin lah. Gitu. Kita juga nggak diem aja gitu. Ya bener. Itu sih. Jangan diem aja. Jangan pura-pura nggak tahu juga. Karena banyak waktu yang kayak gitu. Kayak gitu. Kalo udah nonton Juvenile Justice. Juga boleh. Share. Apa yang ada di pikiran kalian. Terhadap. Terhadap. Series ini. Dan. Apakah ada lanjutannya. Ini season 2 nya. Kita tunggu saja. Hakim Sim. Apakah dia udah jadi Sima? Mungkin. Oke. Gue udah tahu banget orang lain. Hahaha. Oke. Dadah. Bye. Sub indo by broth3rmax Hitong. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.